Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dimana jeng disini dimana lagi dimana channel ya Mudah-mudahan kabarnya hari ini dimana jeng bahasnya semuanya Depan maizah ada Samsung Galaxy Disini J6 Pro ya atau Samsung Galaxy J6 Plus User minta untuk kita routing ya Atau minta di route pada device Samsung ini Oke kita pergi dulu ke about phone ya Oke inilah J6 Plus ya atau SMJ610F Step DS ya Untuk saat routing ini kita harus menggunakan TWRP Jadi Samsung J6 Plus ini harus terinstall TWRP Jadi pada tutorial ini kita akan routing Sekaligus nanti karena lewat TWRP Jadi sekaligus akan route dan juga tutorial Cara install TWRP pada Samsung Galaxy J6 Plus ini Oke langkah pertama sebelum kita mulai ke tahap install TWRP Dan routing magis ya karena kita akan menggunakan magis pada J6 Plus ini Kita harus reset dulu atau hard reset pada handphone ini Pastikan semua data pada handphone ini sudah teman-teman backup ya Baik itu aplikasi, foto, video maupun catatan penting yang ada di internal Dan tentunya device harus ingat dulu pada Gmail yang udah diloginkan ke akun J6 ini Karena kita reset makanya akan kita login kembali pada Supaya tidak terkena FRP yaitu Samsung Factory Reset Protection Atau kita hapus akun dulu Di sini pastikan teman-teman sudah tidak ada akun yang tertaut Saya sudah habis semuanya akun Google yang ada di sini Oke disini sudah tidak ada akun Google ya Karena saya sudah hapus semua akun Google yang disini Biar nanti setelah kita reset tidak minta FRP Oke setelah itu kita aktifkan pada kunci OM ya Atau OM Unlock pada opsi pengembang disini Jika opsi pengembang belum muncul teman-teman ketuk lagi tentang ponsel Pada informasi perangkat Ketuk 5 hingga 7 kali pada nomor versi ini Hingga muncul Anda telah menjadi pengembang ya Kembali Dan kita menuju ke pilihan pengembang Pastikan disini OM terkunci ya Atau OM terbuka kunci sudah diaktifkan Jika di klik pertama kali minta reset Karena saya tadi pas mengaktifkan pada OM Unlock ini tidak terkamera ya Karena baterai habis tadi Mohon maaf Dan bersamaan kita aktifkan ini Maka handphone minta di reset Maka dari itu tadi saya bilang Mohon di backup dulu semua data yang ada pada internal memory handphone Lalu kita kembali Dan kita akan menyalin beberapa file Kita akan salin ke memory eksternal Kali yang sudah saya download Saya letakkan di laptop Ada beberapa file untuk kita lakukan routing dan install TWRP Oke saya sudah download beberapa file ini teman-teman Ada Post Encryption Ada Magisk Ada Odin Ada RMM Waypass Samsung USB Driver Dan juga ada TWRP buat Samsung J6 Plus ini Kita akan pindahkan atau copy file ini Ada Post Encryption Magisk Dan RMM Bypass P3 ini Kita copy atau kita cut ya Lalu pindahkan ke eksternal atau memory eksternal pada Galaxy J6 ini Taruh di SD card ya Oke ini adalah file yang sudah kita copy ke SD card pada memory Samsung ini Oke kita cek Apakah benar sudah ada pada SD card ya To profile tadi Sudah kita pindahkan atau copy ke SD card disini Ada Post Disabler Ada J6 Morio Disabler Ada Magisk Dan juga ada RMM Bypass ini Sudah kita copy atau paste ke kartu SD card Selanjutnya kita akan matikan handphone untuk masuk ke download mode Samsung ya Kita matikan dulu Oke setelah benar-benar mati ada ketaran dan handphone dipercayai sudah power off ya Lalu biasanya pada Samsung untuk kombinasi 3 tombol pada download mode Tapi disini beda ya Samsung J6 ini Kita tekan ke 2 tombol volume atas dan bawah ini Kita tekan bersamaan Tanpa sentuh tombol power ya Kita tekan ini saja tombol volume atas dan bawah Lalu koneksikan kabel USB yang sudah tertancap dengan PC atau laptop Dan tentunya driver Samsung USB driver sudah terinstall ya di PC teman-teman Oke setelah muncul warna itu kita tekan volume atas Maka muncul menu downloading Ini menandakan bahwa Samsung sudah masuk ke mode download Jika driver sudah terinstall maka terjadi penginstalan driver pada PC atau laptop teman-teman ya Oke driver sudah terinstall Jika driver belum diinstall teman-teman silahkan install driver dulu ya Silahkan di extract dan di install drivernya Ini Samsung USB driver silahkan di install ya Karena saya sudah install Saya skip aja ya Oke saya skip instalasinya Dan kita akan buka Odin Disini ada TRP, TAR dan juga ada Odin Untuk TRP jangan di extract Karena ini sudah menuhi extensi yang diminta oleh Odin yaitu extensi TAR ya Kita extract Odinnya Disini menggunakan Odin versi 3 Oke pada Odin kita klik kanan Dan run as administrator Oke teman-teman jika sudah muncul ada komini berwarna biru atau hiju nih ya Menandakan bahwa driver dan koneksi handphone dengan PC sudah terkoneksi dengan bagus Lalu kita klik HP Arahkan ke file TRP yang berekkan stitar TRP 331J60 berekkan stitar Kita klik open Lalu pada menu option ini Pada Odin Kita uncheck list pada auto reboot ya Supaya handphone tidak reboot otomatis setelah flashing TRP Karena setelah flashing via Odin kita akan langsung masuk ke TRP Lalu kita klik start Maka flashing TRP berlangsung pada Samsung J60 ini Oke ada reset dan pass Oke kita close aja programnya Lalu kita boleh cabut kabel USB ya Dan dalam HP keadaan download mode Kita tekan tombol volume bawah dan power bersamaan Lalu setelah bergedip atau getar Langsung pencet tombol volume atas Untuk masuk TRP yang boleh kita install tadi Jika berhasil maka muncul tulisan kuning ya Berwarna kuning ini Dan kita masuk TRP Oke flashing TRP kita sukses atau berhasil ya Lalu pada menu TRP Kita pilih read only Lalu pilih wipe Dan kita wipe Maka dia minta password ya Kita masukkan yes Lalu enter Oke setelah berhasil Kita wipe Lalu kita klik menu install Dan kita cari file yang ada di fdcard Lalu kita install dulu file yang bernama rmmbypass ini Kita klik filenya Lalu sweep Oke sudah selesai Kita kembali atau ke menu home Lalu menu install lagi Dan kita klik pada file force encryption ini Kita klik dan swipe untuk flash ya Oke sudah selesai Lalu yang terakhir kita akan install magisk ya Disini adalah proses routing dengan magisk Kita klik pada magisk ini Lalu swipe Dan kita tunggu ini hingga proses flashing magisk atau proses routing kita selesai Oke sudah muncul atau tulisan down Lalu kita langsung saja reboot system Ada peringatan TRP From installer Kita download install aja Dan handphone akan reboot ke menu home screen Oke kita setting dulu Handphone sudah masuk off screen Oke pada menu home menu ini sudah muncul ya Kita berhasil root dengan magisk ini Ini sudah muncul aplikasi magisk ini Kita coba buka ya Ini biasanya minta di update ya Silahkan di update saja Tapi kalau tidak perlu juga tidak apa-apa Yang penting sudah terital untuk magisknya Berarti routing sudah berhasil Oke teman-teman untuk memastikan kita cek dengan rootchecker ya Teman-teman bisa download di playstore Oke kita coba buka rootchecker Apakah routing pada J6 plus ini berhasil Oke muncul perizinan pada magisk Dan tara Congratulation root access is properly installed on this device Ini menandakan bahasa ku ya Bahwa root telah berhasil ya Dengan magisk ini Oke teman-teman Demikian Dikit tip cara install TRP dan root magisk Pada Samsung Galaxy J6 plus ini Atau SMJ610F Kita telah berhasil Oke teman-teman Silahkan subscribe ya Dan mohon dukungannya untuk like Dan jangan dislike ya Oke mohon untuk like-nya ya Jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe-nya Untuk membangun channel ini Lebih berkembang Dan bisa upload video tiap harinya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax